Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi bersama saya di Boy Barbershop untuk kategori rambut kalian itu yang pas basah, terlihat lurus dan kalau udah kering kembali keriting ataupun bergelombang ataupun ikan untuk mengatasi rambut yang seperti itu mudah banget asal kita itu tahu cara bagaimana mengatasi tersebut nah untuk kategori mengatasi rambut yang seperti itu jadi yang pertama kita, ini seumpamakan kita habis mandi guys ya, dan rambut itu pasti akan lembab ataupun basah saya akan basahkan rambut saya terlebih dahulu habis mandi, misalnya gitu kan, habis mandi dan untuk selanjutnya, tentukan arah sisiran pada biasa sehari-hari misalnya sehari-hari saya itu sisirnya itu ke kanan seperti ini guys ke kanan, nah sehari-hari saya sisirannya ke kanan dan untuk selanjutnya silakan diubah menjadi ke kiri setelah kita ubah ke kiri, selanjutnya kita beri sedikit pijatan agar akar rambut kita menjadi lentur sebenarnya tip yang seperti ini itu sudah pernah saya coba buat di video sebelum-sebelumnya tapi mungkin kurang nyambung ataupun ya kurang paham saya akan ulangi lagi silakan dipijat berlawanan arah sisiran rambut kita sehari-hari kita pijat dengan lembut guys ya kita pijat kita pijat satu arah berlawanan arah seperti yang saya bilangin tadi nah kita pijat ini kurang lebih waktunya 2 menit ataupun 1 menit guys ya sambil kita sungguh santai main hp gitu kan sambil digini-giniin biasanya itu kalau kategori rambut yang kembali bergelombang ataupun kembali ikal setelah kering nanti itu kategori rambut yang tidak terjaga pola kelembapannya guys oleh karena itu jagalah pola sampoan setiap abis memakai sampo itu pakailah pelembap rambut seperti vitamin rambut ataupun minyak seitu yang boleh juga menggunakan minyak kelapa itu bagus banget jangan memakai sampo di setiap hari pakai sampo itu seminggu tiga kali aja maka kondisi rambut kita itu rawat untuk kering guys oleh karena itu jaga pola sampoan kita kalau pola sampoan kita itu terjaga seminggu tiga kali ataupun sebanyak-banyaknya empat kali itu pasti suasana rambut kita itu tidak mudah untuk kering pasti akan lembab terus setiap hari setelah kita beri bijatan kira-kira rambut itu udah tidur seperti ini guys ya dan untuk selanjutnya silahkan kita sisir dengan rapi ini tip-tip yang simpel banget ataupun cara kita sisir dengan beri sedikit tekanan guys ya dan rambut seperti ini nah kita sisir seperti itu nanti setelah kita sisir biarkan rambut itu kering dengan sendirinya kalau rambut kalian itu keriting itu parah banget ataupun bergelombang itu parah banget silahkan di jepit motor ini nganggung nah kalau untuk rambut para sahabatku semuanya yang bergelombang itu parah banget silahkan di jepit guys ya tapi kalau nggak terlalu parah nggak apa-apa biarkan dia itu kering dengan sendirinya setelah kita sisir seperti ini jangan diganggu-ganggu biarkan dia kering dengan sendirinya kalau benar-benar rambut kalian itu parah bergelombangnya silahkan di jepit seperti ini guys silahkan kita jepit seperti ini seperti itu biar dia itu menempel ke yang lainnya ataupun terbentuk lurus intinya itu kita membuat tutorial seperti ini itu biar terbentuk lurus seperti itu setelah seperti ini setelah rapi seperti ini tinggal kita tunggu aja kita tunggu sampai keadaannya itu kering mungkin butuh waktu kurang lebih 5 sampai 7 menit biasanya itu udah kering kita tunggu sampai suasana rambutnya kering ini kan rambut saya itu kan kalau nggak terlalu ini ya hanya contoh guys ya kalau kalian rambutnya itu bergelombang banget jepit karena rambut saya ini kan hanya contoh aja saya lepas aja ini saya akan tunggu aja sampai kering nah sahabatku semuanya ini kondisi rambutnya udah 98% kering hampir 2% lagi hampir kering nampaknya tapi saya akan mulai aja stylingnya kalau udah seperti ini itu udah boleh ya intinya itu biarkan rambut itu kering dengan sendirinya setelah kita sisir tadi jangan diganggu-ganggu biarkan aja nanti dia akan kering aja sendiri dan untuk selanjutnya baru kita ubah sesuai arah sisiran rambut kita sehari-hari nah kita ini kita kembaliin lagi oke kita ubah pelan-pelan jangan terlalu kasar oke sahabatku semuanya dan untuk selanjutnya baru kita styling menggunakan pomade yang tipenya light, epi, strong hold ataupun hold boleh untuk kita gunakan untuk menata rambut kita yang susah diatur ataupun pas keringnya itu kembali keriting ataupun bergelombang ataupun ikat silahkan tata rambut kalian menggunakan pomade yang tipenya seperti itu oke disini saya juga mempunyai sebuah pomade ini tipenya strong hold ataupun hold guys ya saya akan pakai aja kita ambil pomade nya secukupnya untuk merek pomade nya saya tidak terlihatkan kita aplikasikan dengan merata pada rambut untuk tipe pomade yang strong ataupun hold ataupun leg ataupun strong hold itu bisa kalian dapatkan di berbershop ataupun di toko online shopee, lazada, bukalapak, lain sebagainya itu banyak banget jualnya guys ya untuk tipe pomade yang seperti itu untuk mereknya bebas yang penting tipe artinya itu guys tipe nya itu artinya seperti ini ya tingkat dia itu menata rambut kita itu ataupun mengunci tatanan rambut kita itu sekuat mana jadi untuk kategori rambut seperti itu cocoknya memakai tipe ataupun kategori yang seperti itu jadi kalau kita pakai pomade yang seperti itu maka rambut kita itu tatanan akan terkunci di sepanjang hari ataupun bertahan lama dan lurusnya itu pasti akan lurus banget di sepanjang hari rambut kalian itu gak bakalan keriting, gak bakalan ikan, gak bakalan berkelombang nah ini udah nampaknya udah mau pakai water bus boleh, oil bus boleh setelah kita aplikasikan dengan merata pomade nya bang pomade yang di alpamat boleh gak? boleh tetapi cari yang tipe nya itu stronghold biasanya itu gasebi pomade ada atau yang biasanya itu kalau gasebi itu haul, kalau gak salah yang haul boleh digunakan kalau gasebi pomade itu yang haul yang tingkat penataan rambutnya itu yang haul ataupun stronghold boleh digunakan bagusnya sih cari pomade itu di barbershop ataupun di toko lazada buka lapak sopi itu banyak banget jualnya kalau ada barber daerah kalian silahkan ditanyain aja bang beli tipe pomade yang seperti itu pasti nanti akan dikasihnya baru kita sisir sesuai dengan styling kita ataupun sesuai dengan sisiran kita sehari-hari nah kalau para sahabatku semuanya ingin melakukan tutorial yang seperti ini silahkan dilakukan satu minggu itu cukup tiga kali aja karena kita itu menggunakan sampo itu juga tiga kali dalam satu minggu setiap kita memakai tutorial yang menggunakan minyak rambut seperti ini di sore hari itu pasti kita perlu menggunakan sampo oleh karena itu cukup tiga kali aja oke dan semoga ini bermanfaat dan semoga wasen kita bertambah tentang rambut kita dan sampai jumpa di tutorial saya Alin Hari goodbye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you